Kita beralih ke informasi 5 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah menjalani sidang duplik. Selangkah lagi, Ferdi Sampo, Putri Cendrawati, Eliezer, Riki Rizal, dan juga Kuat Maruf akan dihadapi dengan Fonis Hakim. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua, Huta Barat, mendekati babak akhir. Lebih dari 100 hari berlalu sejak sidang perdana Sampo CS digelar pada Oktober 2022. Kini Ferdi Sampo, Putri Cendrawati, Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Maruf selangkah lagi akan menerima Fonis Hakim. Pekan ini, kelima terdakwa telah menyampaikan duplik atas replik jaksa penutut umum. Ferdi Sampo, Riki Rizal, dan Kuat Maruf telah menjalani sidang duplik pada 31 Januari 2023. Sementara hari ini, duplik Putri Cendrawati dan Richard Eliezer dibacakan oleh kuasa hukum masing-masing. Sayangnya, isi replik penutut umum tersebut sama sekali tidak memuat hal-hal yang substantif, bahkan tidak menjawab secara yuridis nota pembelaan dari tim penasehat hukum. Kami memohon kepada majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kuo untuk memberikan putusan sebagai berikut. Satu, menerima dalil duplik dari tim penasehat hukum dan terdakwa kuat ma'ruf. Bahwa kami tidak sependapat dan menolak replik jaksa penutut umum, di mana sebenarnya tidak ada fakta hukum dan argumentasi hukum yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahkan, tidak ada hal-hal baru yang bersifat substantif yang disampaikan oleh penutut umum dalam repliknya. Terdakwa Ferli Sampo dan Putri diagendakan menjalani sidang fonis pada 13 Februari 2023. Terdakwa Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf akan menjalani sidang fonis pada 14 Februari 2023. Sementara Richard Eliezer diagendakan akan menjalani sidang fonis pada 15 Februari 2023.